Halo, Kak Padia akhirnya dapat medali pertama dengan baru dipasangkan dan dapat medali. Gimana perasaan Kak Padia? Perasaannya pastinya seneng pertama debun main bareng Kak Apri, udah bisa hasilkan medali. Dua kedepannya bisa kasih medali buat Indonesia. Kak, ini kan dengan Kak Apri. Kak Apri kan sebelumnya dengan Kak Gres gitu ya, yang senior. Dan kamu menggantikan Kak Gres gitu. Ini gimana sih dengan ada beban atau hal-hal? Perasaannya mungkin nggak beban sih. Mungkin aku lebih kayak termotivasi. Pastinya pengen tunjukin yang terbaik. Tunjukin tanggung jawab dari pelatih, dari orang-orang yang udah percaya. Pertanyaan sama aku, bisa dipasangkan sama Kak Apri. Aku nggak bisa siasain gitu. Gimana sih akhirnya dipasangkan dengan Apri waktu itu gimana? Karena apa gitu? Karena kamu main depan, dia main belakang atau? Nggak tahu sih pelatih yang pasang. Pas tahu langsung kaget apa gembira apa campur aduk apa gimana? Ya rasanya campur aduk juga. Tapi ya gitu balik lagi, nggak mau siasain tanggung jawab. Kak Apri itu kan udah dapet SEA Games. Kemarin kan dengan Kak Gres ya? SEA Games, Indonesia Master sama Olivia ada gitu berturut. Ini mungkin akan ada dengan kamu nih untuk di musim datang gitu. Ya, pastinya aku pengen kasih yang terbaik. Kalau bisa, juara juga. Pokoknya kasih yang terbaik deh. Ada ini gak sih? Ada ketegangan gak sih main dengan senior gitu kan? Kalau sebenarnya nama Fadiyaya kan agak ini sama ya? Kalau tegang pasti ada. Awal-awal tegang, grogi. Tapi Kak Apri selalu yakinin aku, kita banyak komunikasi. Maksudnya cari solusi nih. Biar nggak tegang, biar nggak grogi. Akhirnya kemarin dapet. Bisa nyilangin rasa itu. Nah, dengan kamu juara SEA Games kan ekspektasi BL Indonesia gitu ya? Agak tinggi gitu. Dengan kamu dijulukin siap Siti Atriani gitu. Tanggapannya gimana? Ya, tanggapannya senang pastinya karena banyak yang dukung. Ya, semoga kedepannya maupun di saat aku menang ataupun nanti karang tetap dukung. Bangung kemistri kan tadi kan Kak Apri bilang bangung kemistri lebih banyak telepon di luar lapangan. Jadi, biasanya kegiatannya apa sih Kak? Paling, kalau dari aku makan bareng, terus ya ngobrol-ngobrolannya biasanya kayak temen gitu. Terus kalau komunikasi di depan itu biasanya gimana, Kak? Untuk biar mainan club gitu? Atau ada harapan nggak sih dari Kak Apri gitu untuk permainan menuntuk gitu? Kak Dia untuk main seperti Kak Grace gitu? Oh, nggak sih. Nggak ya? Nggak, Kak Apri nggak banyak menuntuk juga. Kak Apri lebih kayak, udah enjoy aja main yang biasa kamu aja. Tapi lebih kayak ngomong. Ngomong ya dia? Tapi sejauh ini mainnya udah dapet belum sih? Maksudnya udah kompak dong? Atau masih ada kekurangan? Iya, sejauh ini udah lumayan kompak. Tapi kita masih banyak PR-nya, banyak yang harus diperbaikin di latihan. Kalau Kakak emang main spesialis depannya nggak? Apa bisa dua-duanya apa gimana sih Kak? Dengan Kak Apri pembagiannya gitu? Sebenarnya kalau main ganda sih harus bisa dua-duanya. Jadi nggak bisa yang di depan terus, nggak bisa yang di belakang terus. Jadi saling lengkapin aja. Kadang kalau di belakang, di belakang, kalau di depan, di depan. Waktu DC game Kakak bilang main depan itu pancingannya agak kurang waktu itu pertama kali ya lawan si Thailand itu ya. Tapi pas di kedua akhirnya bisa belajar itu ya Kak. Ya karena itu balik lagi dari komunikasinya. Aku lebih, maksudnya lebih nyamannya main di mana nih. Kan kadang ada nggak enak atau enak lagi enak. Itu lebih banyak komunikasi sama Kak Apri-nya sih. Oke sih, oke sih. Oke sih, oke sih.